Kita beralih ke informasi lain, pemirsa anggota TNI Kodim 0406 Lubuk Linggau dibantu warga berhasil mengevakuasi seekor buaya sepanjang 1,5 meter. Kemunculan buaya sempat menggegerkan warga dan menjadi tontonan masyarakat. Diduga buaya masuk di permukiman warga setelah saluran irigasi di wilayah Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan Kering. Seperti inilah rekaman video amatir saat warga bersama sejumlah anggota TNI tengah berupaya mengevakuasi seekor buaya jenis senyulong atau buaya moncong panjang yang masuk ke permukiman warga. Di Desa Tambah Asri, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan peralatan seadanya, evakuasi buaya cukup sulit karena reptil buas ini berusaha melawan saat hendak ditangkap. Sekitar 30 menit buaya akhirnya dapat dijinakan. Kemudian langsung dibawa petugas ke posto TNI Manunggal membangun desa di desa setempat. Menurut keterangan sejumlah warga, diduga penyebab munculnya buaya di sebuah selokan yang tak berada jauh dari permukiman warga karena saluran irigasi perairan di wilayah itu mengering. Ada laporan dari masyarakat ke pos TMMD melaporkan bahwa di sana kurang lebih dari 300 dari posko ini di paret, dekat kolam-kolam ada buaya. Nah, sedang ganggu sekitaran masyarakat di situ kan. Jadi kita yang di posko, 4 orang, lancur langsung luncuran ke TKP dan melihat. Kemudian kita cari alat untuk menangkap buaya. Dan kita bersama masyarakat di situ melaksanakan penangkapan kurang lebih 30 menit berlangsung karena buaya melaksanakan perlawanan jadi cukup lumayan lama. Jadi kita perempat dan masyarakat di situ melaksanakan penangkapan. Setelah itu rencana di laporan ke BKSDA. Setelah berhasil dievakuasi, petugas TNI lalu menyerahkan buaya ini kepada pihak BKSDA Sumatera Selatan. Dari Musirawas Sumatera Selatan, kontributor Rosantara TV Novi Ardianto melaporkan.